selamat menikmati hasil dari pengiriman paket ikan mas koki seperti apa packingannya, hasilnya seperti apa kita lihat karena ini menarik dan perlu saya jadi pembelajaran buat saya juga bila nanti itu saya akan mendapatkan pengiriman untuk keluar kota pembelajaran penting buat saya jika saya tidak mendapatkan kegagalan, saya harus melihat kegagalan dulu, makanya saya mencoba melihat dari beberapa teman seller yang bisa mengirim ke wilayah yang cukup jauh nah itu ini cuplikan saya menerima paketan dari si kurir, baru datang dan dia langsung minta maaf karena memang kurirnya udah biasa kesini juga udah biasa kesini dan dia datang langsung bilang, maaf, 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 bang ini paketnya rusak dia bilang, gitu dan dia langsung ngomong kalau paket ini rusak posisinya udah ada di dudangnya, gitu pas dia mau ambil dia mau nata datang, dia mau bikin kemana tapi saya enggak masalah itu enggak masalah karena kondisinya yang penting ikan ini hidup dan saya ada bukti klaim jika ada apa ya maksudnya kematian atau apa nanti kita saya kan bisa klaim ke resellernya dan bila mana ada kematian pun saya juga enggak masalah karena dalam hati namanya hewan hidup benda hidup pasti resiko pengiriman yang dalam hati yang di luar bus atau kereta itu resikonya memang sangat tinggi kecuali kita pengiriman bus travel atau kereta itu dalam hati yang lebih aman dibandingkan iya ya gitu lah kita lihat cuplikannya bisa paket itu datang ini hasil paketannya baru nyampe kondisinya kayak gini ini dari tadi ya mas ya dari kantong udah nyampe Bekasi itu begitu oh kantong udah baru nyampe Bekasi kayak gini ya oke siap oke siap oke siap ya mau unboxing manas banget ikannya sih hidup masih ada ikannya dan ini bocor mau gak didobel kempes kondisinya kempes anginnya kempes tapi dia masih hidup di perjalanan kurang lebih satu hari kan masih hidup di kondisi packingnya lumayan mengenaskan ini dulu dah kita buka dulu kita tarang kita tarang 5 ini ada 2 ekor ini ada 2 ekor ini ada 2 ekor ini kayaknya pas lagi di gudang sih kayaknya pas lagi di gudang sih kayaknya entah ditimpa atau gimana manu dari kondisi packingannya mengerikan banget kan masih hidup ini kan aman sih hitungannya ini kondisi packingannya hancur ini gak saya suka posisinya ya ini juga plastik doang ini udah hancur oke ya jadi akan saya karantina setelah kita ngasih obat kiru kita kasih aerator jalan kurang lebih 2 jam sampai 3 jam baru nanti kita pindahkan ke dalam tank dan kita lihat nanti bergoyangnya seperti apa dia di dalam tank di saat mabok perjalanan ya setelah karantina kurang lebih 3 jam kita pengen lihat ikan ini seperti apa di saat kita masukin ke dalam tank posisinya seperti apa dia berenang karena kalau kita lihat di karantina tadi perkembangannya cukup bagus aktivitasnya bagus kita pengen lihat show dia di dalam tank seperti apa ini 4 tekor jenisnya ryukin semua nah di dalam tank saya ini biasa orang anda orang anda bulat ayo kita masukkan ayo kita masukkan ini yang pertama kita lihat kedua ryukin dari penampilan sih tapi gak ada masalah karena tadi apa ya dibilang cukup ekstrim beruntungnya juga dari kurirnya langsung buru-buru kesini dianya karena melihat packingannya rusak dia takut ada apa-apa karena emang-emang biasa juga kurirnya sering sering ngirim paket ke saya jadi dia tahu dia lebih prioritasin langsung kesini dulu nah ini ryukin yang ketiga edisi kemerdekaan putih merah edisi kemerdekaan ada 4 tekor kalau dilihat dari ininya gak ada masalah kita lihat dia bergoyangnya seperti apa nah sebenarnya kalau dibilang dari pengirimannya sih apa ya kita gak bisa menyalahkan dari siapapun dengan kondisi hasil kerusakan dari packingan yang jelas itu salah satunya musibah juga dan beruntungnya ikan tidak terjadi masalah apapun sampai ke penyebab kematian juga alhamdulillahnya aman ikan ikan juga sepertinya kondisinya cukup baik memang resiko pengiriman dari ekspedisi itu sangat tinggi terutama dari kerusakan barang karena kita gak tahu di gudang itu barang ini diperlakukan seperti apa nah entah di timpan entah di lempar itu kita gak tahu tapi yang jelas standar packing untuk mengirim ikan terutama jarak cukup jauh di luar bus sama kereta itu kita benar-benar double safety atau keamanannya benar-benar lebih yang ditakutkan yang pertama kebocoran karena kebocoran itu akan mengurangi oksigen yang ada di dalam packingan tersebut kita gak tahu ikan itu di karantina seperti apa karena kematian di dalam plastik sendiri biasanya kotoran kotoran yang dikeluarkan sama ikan tersebut dan menjadi amonia sedangkan kondisi airnya cukup terbatas ditambah oksigen yang berkurang saya tidak menyalahkan selernya saya tetap terima kasih sama seler tersebut dan nanti kita unboxing lagi pengiriman yang lebih jauh lagi kita coba bagaimana packingan dia seberapa bagus packingan dia dan nanti itu pun juga menjadi pelajaran saya untuk pengiriman-pengiriman jika ada orderan di toko saya nah saya tidak akan memunculkan siapa selotnya tapi nanti jika saya menemukan packingan yang rapi bagus dan dibilang standar untuk pengiriman ikan yang aman nanti saya akan menunjukkan seller mana yang menjadi pengirim atau seller recommended buat teman-teman pengobis butuhnya ikan koki nah mungkin ini cukup kita lanjut di konten selanjutnya ikuti terus pantengin terus channel saya jangan lupa like, share, dan subscribe terima kasih banyak selamat menikmati Terima kasih.